Intro Minta tolong bisa di-share Mas Saya akan berbicara mengenai Tiga hal, karakteristik Bagi U Permasalahannya Dan tantangannya Jadi nanti Prof Kurnia Dan Mas Arjito itu Bisa memperdalam Apa yang saya sampaikan Sebagai pengantar Next Bagaimana sih karakteristik HGU Saya mencoba Untuk melihat HGU ini dari awal Karena Sekarang itu Banyak sekali yang kita dengar Tentang HGU Misalnya Bapak Menko Polhugam Wah saya baru saja ini menerima data Tentang luas lahan HGU Beliau menyatakan kaget ya Kok luasnya gila-gilaan gitu ya Lalu orang mikir Sebetulnya HGU itu apa Nah untuk itu saya mencoba Untuk melihat ya Sebetulnya ketika UPA itu dirancang Itu HGU itu Bayangannya seperti apa Karena itu tidak ada Di dalam konsep Dari hukum adat Hukum agraria kita itu Berdasarkan hukum adat Nah Nah Hukum adat Hanya dikenal Buah macam Hak atas tanah Yaitu Hak milik Milik dan Memakai Jadi tidak ada yang namanya HGU itu Nah Saya menemukan Di dalam Naskah Awal UPA Di dalam Pembahasan-pembahasan Intensif ya Itu disebutkan seperti ini Hak guna usaha Adalah hak untuk Mengusahakan Tanah negara Sebutannya Cuman tanah negara Dalam jangka waktu Sebagaimana Guna perusahaan Pertanian Perikanan Atau Pertanaan Besar Ini awal Jadi apa ya Ketika itu Yang dipikirkan Tentang HGI Nah kemudian Yang dimaksud Dengan perusahaan Pertanian Perikanan Atau Pertanaan Besar Itu seperti apa sih Adalah perusahaan Yang mempunyai Arti sosial Ekonomis Yang penting Bagi Kesejahteraan Negara Dan rakyat Dan mengusahakan Tanah Minimal 25 hektare Atau lebih Dengan investasi Modal Dan teknik Perusahaan Modern Ini awal Pemikinannya Seperti itu Lalu Bisa beralih Dan dialihkan Pada pihak lain Nah Jangka waktu Awal itu 30 tahun Kemudian Ya kalau itu Memerlukan waktu Lebih lama Bisa diberikan 40 tahun Lalu Atas permintaan Pemegang hak Dapat diperpanjang Dengan jangka waktu Paling lama 30 tahun Lalu siapa Yang dapat Punya Hakuna Usaha Subjek Atau pemegang HGU WNI Lalu Orang asing Yang berkedudukan Di Indonesia Yang ketiga Badan hukum Yang didirikan Menurut hukum Indonesia Dan berkedudukan Di Indonesia Next Nah Ini kalau kita Sekarang melihat UPA Itu pasal-pasal Tentang HGU Kok ada perbedaan Dengan Maska awal Pertama Di dalam Pembahasan Maka disebutkan Bahwa HGU Adalah hak Untuk Mengusahakan Tanah Yang bukan Tanahnya Sendiri Nah ini Mohon Untuk dicamkan Alasannya Karena Bertentangan Artinya Kalau tanah Tapi tidak Boleh Tanah milik Tidak boleh Mengusahakan Tanah Yang bukan Tanahnya Sendiri Tetapi Tidak boleh Itu Tanah milik Artinya Kenapa Tidak boleh Tanah milik Karena Tanah Pertanian Itu harus Diusahakan Sendiri Secara Aktif Nah Dulu Istilah Tanah Negara Setelah Pembahasan Pembahasan Intensif Kemudian Diusulkan Jangan Pakai Tanah Negara Tapi Tolong Dilengkapi Menjadi Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Kenapa Karena Saat itu Ada Kekhawatiran Nanti Kalau dibilang Tanah Negara Jangan-jangan Orang ingatnya Itu pada Lans Domain Itu kan Zaman Kolonial Atau Government Itu kan Tanah Milik Pemerintah Milik Nah Oleh karena Itu Dikatakan Jadi Sebut saja Langsung Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Nah Itu Didefinisikan Definisi Awal Tanah Negara Itu Diperoleh Dari Naskah Awal Yaitu Tanah Yang Tidak Dipunyai Dengan Suatu Hak Oleh Orang Atau Pihak Lainnya Yaitu Tanah Tanah Yang Berada Dalam Kuasaan Penuh Dari Negara Dengan Dihabuskannya Asas Domain Maka Yang disebut Dengan Tanah Negara Itu Bukanlah Tanah Milik Negara Itu Hati-hati Sekali Para Apa Apa ya Perumus Maupun Pembahas Naskah Awal UPA Kata Besar Itu Juga Dihilangkan Kenapa Kenapa Yang besar-besar Saja Yang Bisa Dapat HGU Yang kecil Juga Kok Anak Itu Kemudian Dilubah Kalau Semula Itu 25 Hektar Minimal Lalu Gak Papalah Antara 5 Sampai 25 Hektar Kenapa Pada Waksa Awal Itu Ditentukan 25 Hektar Karena Itu Disesuaikan Dengan Sikon Para Pengusaha Indonesia Saat Itu Bahwa Yang Reasonable Itu Adalah 25 Hektar Jadi Zaman Dulu Itu Orang Sudah Berpikir Seperti Itu Nah Kalau Kita Sekarang Meninggalkan Cara-cara Berpikir Yang Seperti Ini Itu Kan Amat Sangat Disayangkan Kemudian Kan Tadi Ada Juga Orang Asing Yang Berbiraan Di Indonesia Nah Ini Para Pembahas Sangat Keberatan Ini Wah Gak Usahlah Itu Nanti Akan Menyingkirkan Yang Warga Negara Indonesia Karena Itu Ya Sudah Cukuplah Badan Hukum Yang Didirikan Menurut Hukum Indonesia Dan Berkedudukan Di Indonesia Nah Menangka Waktunya Akhirnya Disepakati Seperti Sekarang 25 Atau 35 Dengan Perpanjangan 25 Tahun Next Nah Karakteristik Nah Sekarang Ini kan Zaman Dulu Yang Saya Sebutkan Itu kan Jadul Sekali Awal Pembahasan UPA Agustus Seti mulai Agustus Lalu September Disahkan Itu sangat Intensif Nah Baru aja Kita November Ditandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 2020 Nah Mari kita Lihat Kenapa Dulu Disebutkan Bahwa HGU Itu punya Karakteristik Khusus Kenapa Kalau Dipikir-pikir Ya Karena Dia itu Langsung Mengolah Sumber Daya Alam Ya Karena Itu Dia itu Berdampak Terhadap Lingkungan Lingkungan Sosial Maupun Ekologis Ya Maka Masuk Akal Jika Hanya Dapat Diberikan Di atas Tanah Yang Dikuasai Secara Langsung Oleh Negara Kenapa Pemikirnya Seperti Itu Saya Setelah Saya Renungkan Ya Karena Apa Karena Begitu Pentingnya Yang Namanya HGU Dan Begitu Besarnya Dampaknya Terhadap Tadi Lingkungan Sosial Maupun Lingkungan Eko Lingkungan Fisik Maka Ini Perlu Yang Harus Mengawasi Itu Negara Secara Langsung Jadi Oleh karena Itu Maka Hanya Dapat Diberikan Di atas Tanah Negara Nah Itu Jadi Kalau Disebutkan Begitu Karena Memang Dia Khas Beda Dengan HGB Dan Pakai Itu Tidak Ada Embel Embelnya Kok Bahwa Itu Harus Mempunyai Nilai Sosial Dan Ekonomis Yang penting Bagi Sejahteraan Negara Dan Rakyat Tidak Ada Di dalam Pembahasan Sehingga Kalau HGB Mau Diberikan Di atas Tanah Negara Diberikan Di atas Tanah Orang Lain Pihak Lain Sama Dengan Hak Pakai Nah Setelah Ada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 138 L2 Itu Disebutkan HGU Dapat Diberikan Di atas Tanah HPL Nah Pertanyaan Saya Kalau Para Perumus Itu Memahami Filosofi HGU Tidak Mungkin Bahwa HGU Itu Bisa Diberikan Secara Langsung Di atas Tanah HPL Itu Berarti Tidak Paham Filosofi Dan Karakteristiknya Kenapa Tidak Boleh HPL Itu Kan Tanah HPL Itu Kan Bukan Tanah Negara HPL Itu Ada Pemegang Haknya Sehingga Pengawasan Negara Itu Tidak Dapat Dilakukan Secara Langsung Jadi Menyalai Menyalai Hak Menguasai Negara Pasal 33 Yungto Pasal 2 UPA Menyalai Juga Pasal 28 Dari UPA Oleh karena Itu Dikatakan Bahwa Saya Tidak Menemukan Alasan Kok Bisa Tiba-tiba Mencantelkan HGU HGU Di Atas HPL Tapi Dalam Diskusi Diskusi Para Perancang Para Perumus Itu Bersikup Yang Tidak Apa-apa Karena HPL Hak Paket Juga Bisa Di Atas Tanah HPL Nah Itu Pemikiran Dari Mana Next Next Bahwa Sebentar Belum Mas Oleh karena Itu Bahwa Itu Dapat Diberikan Di Atas Tanah HPL Itu Adalah Suatu Kekeliruan Ada Yang Mengatakan Kan Sama Itu Lupa Membaca Penjelasan Pasal 28 Atau Pura-pura Tidak Paham Bahwa HGU Dan Hak Paket Itu Karakteristiknya Berbeda Nah Sayangnya Pencantuman HGU Di Suatu Naskah Kebijakan Sehingga Kita Tidak Tau Itu Tiba-tiba Bisa Ngarang HGU Di Atas HPL Itu Dari Mana Asalnya Itu Tidak Bisa Tapi Ada Dali Begini Pokoknya UCK Keluarnya Lebih Belakangan Dari UPA UCK Khusus UPA Itu Umum Nah Itu Juga Ngawur Sekali Karena Ada Gium Itu Bisa Digunakan Ketika Itu Mengatur Dua Hal Atau Dua Prinsip Yang Sama Tetapi UUCK Itu Jelas Bertentangan Dengan UPA Jadi Adagium Itu Tidak Sesuai Lanjut Pembatasan Pembatasan Luas Maksimum Ini Pak Mahfud Kemarin Heran Kok Bisa Itu Perusahaan Perusahaan Yang Mengatakan 10 Teratas Kok Luas HGN Kok Bisa Gila-gilaan Bahasa Pak Mahfud Sekarang Pertanyaan Saya Eh Batas Luas Maksimum Penguasaan Tanah Untuk Badan Hukum Sudah Ada Belum Jadi Kalau kita Bicara Mesti Fair Nah Balik Lagi Kepada UPA Senang Enggak Senang Pasal 17 A1 Itu Sudah Mengatakan Bahwa Akan Diatur Luas Maksimum Dan Atau Minimum Tanah Yang Boleh Dipunyai Dengan Suatu Hak Oleh Satu Keluarga Atau Badan Hukum Nah Untuk Satu Keluarga Itu Sudah Cepat-cepat Dilakukan Undang-Undang Tentang Land Reform Tahun 60 Lalu PP-nya Tahun 61 Wah Itu cepat Sekali ngebut Untuk Tanah Milik Tanah Pertanian Untuk Keluarga Nah Yang untuk Badan Hukum Sampai Sekarang Belum Ada Maka Kalau kita Mau marah-marah Kenapa Hagi U Bisa Sulas Itu Mau Disalahkan Salah-salah Amat Juga Belum Ada Pembatasannya Jadi Jangan Heran Kalau itu Itu apa Izin lokasi Izin lokasi Itu Itu Penguasaan Berdasarkan Izin Bukan Berdasarkan Hak Izin Usaha Perkebunan Namanya Suka Izin Itu Penguasaan Arealnya Lahannya Itu Dasarnya Adalah Izin Nah Ini kan Dasarnya Hak Itu Kalau Paham Perbedaan Antara Rezim Hak Dan Rezim Izin Nah Sampai Sekarang Itu Belum Ada Nah Tapi Apakah Upaya Itu Ada Di dalam Rantai Rumusan Dalam RUU Pertanahan Versi 2013 Disini Ada Profesor Kurnia Warman Kami Bertiga Pak Kurnia Saya Dan Profesor Nur Hasan Ismail Itu Membantu DPR Untuk Menyusun Nah Waktu itu Kami sudah Rumuskan Bahwa Perlu Itu Ada Pembatasan Penguasaan Untuk Usaha Baik HGU HGB Maupun Pakai Dengan Suatu Rumusan Kriteria Yang Sifatnya Kualitatif Nah Adalah Tugas Pemerintah Untuk Mengkuantifikasikan Di dalam Peraturan-peraturan Di bawah Undang-Undang Pertanahan Nah Ini Sekarang Jadinya Bagaimana Nah Jadinya Itu Jadi Aneh Ketika Dibicarakan UP Yang Kemudian Dihentikan Pembahasannya Pada 23 September 2019 Itu Aneh Sekali Pemikirannya Sudah Berbeda Dengan UP Memang Dimuat Ya Maksimum Blah-blah-blah Tapi Kemudian Oleh Para Pemikir-pemikir Baru Dari Undang-Undang Pertanahan Itu Ditambahkan Tapi Boleh kok Ada Pengecualiannya Misalnya Ekonomi Skala Besar Kepentingan Strategis Nasional Blah-blah-blah Nah Membatasi kok Mengecualikan Ini Ini kan Kontradiktif Nah Masih Masih Ditambah Ditambah Lagi Ya Kalau Nanti Melebih Gak Apa Asal Bersedia Membayar Pajak Progresif Lebih Aneh Lagi Dan Lebih Tidak Adil Kenapa Untuk Tanah Pertanian Itu Kelebihan Harus Diserahkan Untuk Diredistribusikan Loh Kok Yang Badan Usaha Badan Hukum Boleh kok Asal Mau Membayar Apa Membayar Pajak Pajak Progresif Nah Apa Artinya Membatasi Kritik Tentang Hal itu Bisa Dibaca Di Dalam Tulisan Saya Next Nah Pembatasan Yang ada Itu Berdasarkan Izin Jadi Sekarang Memarah Kalau Luas-luas Itu Gimana Dulu Izin Lokasinya Gimana HGU Tidak Terbit Kalau Tidak Ada Izin Lokasi Tidak Terbit Kalau Ada Izin Usaha Perkebunan Jadi Tolok Pangkalnya Itu Izin Nah Izin Lokasi Yang terakhir Aja Saya Sebutkan Izin Lokasi Itu Apa Itu Bukan Hak Itu Izin Untuk Memperoleh Tanah Memindahkan Hak Dan Menggunakan Tanahnya Untuk Orang Usaha Gak Ada Ngomong Menuhi Di Situ Nah Batasan Luasnya Bisa Dibaca Sendiri Dibagi Kriteria Empat Usaha Kemudian Perprovinsi Di Seluruh RI Nah Ini Yang Kemarin Dipertanyakan Saudara-saudara Kita yang Di Untuk Profesor Provinsi Papua Dan Papua Barat Batas Maksimum Itu Diperbolehkan Dua Kali Maksimum Untuk Satu Provinsi Jadi Bagaimana Mau jawabnya Karena Tidak ada Penjelasan Atau Pertimbangan Kok Langsung Ditulis Nah Batasan Itu Berlaku Bagi Pelaku Usaha Yang Merupakan Satu Grup Tetapi Ada Dikecualikan Juga BUMN Perum BUMD Badan Usaha Yang Seluruh Atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki Oleh Negara Kemudian Badan Usaha Yang Telah Go Public Jadi Itu Masih ada Menurut Valianya Maka Yang Kemarin Disebut Luasan Luasan Itu Go Public Enggak Kalau Dia Go Public Dia Boleh Tidak Ikut Pada Luasan Ijin Lokasi Jadi Mari Kita Secara Fair Secara Objektif Melihat Nah Next Pembatasan Luasan Usaha Perkebunan Itu Juga Ada Nah Undang-Undang 39 2014 Tentang Perkebunan Itu Dengan Cantiknya Itu Sudah Merumuskan Tentang Luasan Maksimum Lahan Usaha Mempertimbangkan Kualitatif Juga Jenis Tanaman Ketersediaan Lahan Modal Dan Sebagainya Nah Undang-Undang Cikta Kerja Itu Mengangkat Rumusan Ini Dan Kemudian Sudah Disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintahnya Coba Kita Lihat Maksimum Sudah Seperti Itu Sawit Kelapa Karet Kakao Kopi Tebu Teh Tembakau Itu Angkanya Minimum Itu Ada Angkanya Sawit Tebu Teh Hijau Teh Hitam Nah Tapi Saat Saya Membaca Draft RPP Yang Akhir Desember Itu Belum Ada Penjelasan Itu Batas Itu Untuk Kabupaten Provinsi Seluruh Indonesia Belum Ada Kejelasan Next Nah Pertanyaan Sekarang Adalah Itu Punya HGU Gede-gedean Real Estate Punya HGB Seluas-ruas Itu Itu Kenapa Karena Memang Belum Dibatasi Nah Pertanyaannya Ini Gimana Ini Kementerian ATR BPN Apakah Kan ikut Tadi Wah Ikut Ajalah RPP Dari Pertanian Tadi Usaha Perkebunan Itu Perlu Dijawab Kalau Ya Ikut Itu Alasannya Apa Kalau Enggak Ikut Itu Alasannya Itu Apa Karena RPP Ini Khusus Untuk Usaha Perkebunan Nah Pertanyaan Kedua Kalau Akan Menyusun Sendiri Sesuai Amanat Pasal 17 Yang Sudah Dirumuskan Dalam RUU Pertanahan Versi Asli 2013 Bukan Yang Dirubah Rubah Itu Bagaimana RTL Rencana Tindak Lanjutnya Kapan Itu Mau Disusun Supaya Tidak Terus Dimarah Marah Diomel Omelin Kok Bisa Menguasai Tanah Seluas Luas 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 Membuat Pembatasan Hak Belum Ada Next Lanjut Nah Sekarang Bagaimana Batas Belum Ada Luas Luas Kadang Kadang Itu Tidak Dimanfaatkan Sesuai Dengan Sifat Dan Pemberian Haknya Apa Yang Bisa Dilakukan Evaluasi Hanya Ini Yang Bisa Dilakukan Pembatasannya Belum Ada Oleh 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 Itu Usulan Saya Untuk Raturan Mengenai Mengenai Tanah Penertiban Dan Pendaya Gunaan Tanah Telantar Yang Sudah Ada Itu Tolong Dilihat Lagi Juga Praktek Praktek Implementasi Mengenai Penelantaran Tanah Saat Ini Yang Boleh Dikatakan Itu Tidak Mengembirakan Apa sih Hambatannya Di Lapangan Nah Ini Nanti Digunakan Untuk Menyempurnakannya Di dalam RPP Sebagai Pelaksanaan Dari Cipta Kerja Nah Saya Ingin Menyampaikan Oke Kalau HGU Hak Milik HGU HGB Hak Pakai Itu Menjadi Objek Tanah Telantar HPL HPL Gimana Ya Itu Tolong Dipertimbangkan Karena Karakteristiknya Dia Itu Bukan Hak Atas Tanah Gimana Mengkonstruksikannya Kalau Ingin Menjadikan Objek Tanah Telantar Nah Orang Kadang-kadang Kan Jangan Dianggap Sengaja Ya Kalau Sengaja Ya Tapi Kadang-kadang Tidak Mungkin Mengusahakan Tanahnya Karena Ada Sikon Yang Diluar Kontrol Dari Si Pemegang Hak Nah Itu Harus Juga Disebutkan Ya Misalnya Kalau Apa Ada Yang Yang High Conservation Value Forest Itu Di HGU Ada Kan Tidak Boleh Dikara Apa Itu Nanti Bisa Dinyatakan Terlantar Itu Itu Antara Lain Nah Jangka Waktu Untuk Melakukan Inventarisasi Evaluasi Sampai Penetapan Itu Ya Kalau Bisa Jangan Terlalu Singkat Tapi Jangan Juga Terlalu Lama Koordinasi Dengan Instansi Terkait Itu Saya Enggak Melihat Itu Perlu Izin Usaha Perkebunan Itu Lihat Aja Permentan 98 Permentan 2009 Itu Kalau Kelas Kebun Itu Kan Selalu Dievaluasi Itu Bisa Berujung Pada Peringatan Bisa Berujung Pada Pencabutan Izin Usaha Yang Jadi Pikiran Saya Kalau Enggak Ada Kerjasama Antar Koordinasi Antar Instansi Nah Kalau Izin Usaha Dicabut Tapi HGU Itu Masih Nongkrong Gimana Ini Belum Tidak Terpikirkan Karena Seolah-olah Setiap Sektor Itu Bisa Bekerja Sendiri Tanpa Berkoordinasi Dengan Instansi Lain Gunaan Tanah Terlantar Sebagai Torang Itu Jangan Digunakan Rebutan Artinya Ini Porsinya Perpres 86 2018 Jadi Saya Melihat Ada Intensi Untuk Melonggarkan Apa Penetapan Tanah Terlantar Yang Nanti Akan Semakin Tidak Efektif Karena Nampaknya Memberi Kelonggaran Bagi Para Investor Yang Digadang-gadang Datang Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Maka Pengaturan Sebagai Tanah Terlantarnya Jangan Keras-keras Itu Saya Melihat Kecenderungan Itu Dan Itu Tidak Betul Karena Apa Karena Itu Kalau Menelantarkan Tanah Dengan Sengaja Itu Melanggar Prinsip Fungsi Sosial Dan Harusnya Diberi Sanksi Bukan Diberikan Kelonggaran Next Nah Ini rame Juga Status Tanah Bukas HGU Saya Melihat Dari Normatifnya Biar Nanti Pak Sarjito Cerita Di Lapangannya Nah Status Tanah Bukas HGU Ini Ada Kontestasi Antara Badan Bank Tanah Dan Gugus Tugas Reforma Agraria Saya Pikir Lucu Juga Bank Tanah Undang Undang Cipta Kerja Inisiatornya Pemerintah Perpres RA Jelas Itu Inisiatornya Pemerintah Dan hari ini Presiden Kok Bisa Itu Apa Tumpang Tindih Bagaimana Tanah X HGU Itu Jadi Rebutan Padahal Bank Tanah Itu Paradigma Berbeda Dengan Paradigma Reforma Agraria Dalam Perpres Nah Kok Bisa Disebut Rebutan Silahkan Lihat Aja Perpres 88 86 2018 Pasal 7 Dan RPP Dari Cita Kerja Kebetulan Pasal 7 Saya Melihat Overlap 1234 6 Objek 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 Torah Diambil Bank Tanah Pusing Juga Mungkin Bisa Lebih Karena Yang Bank Tanah Itu Dibuka Dengan Tanah Lainnya Kalau Itu Dijadikan RA Katanya 30% Tanah Dari Bank Tanah Itu Untuk RA Itu Juga Setelah Saya Teliti Ada Dalam Tulisan Dalam Studi Khususus Mengenai Evaluasi Atau Kritik Terhadap UU CK Itu Tidak Menjangkau Redistribusi Tanah Pertanian Karena Kalau itu Diambil Lalu menjadi HPL Yang bisa Diberikan hak Milik Itu Hanya Transmigrasi Dan Untuk Rumah Umum Jadi Untuk Tanah Pertanian Tidak Ada Yang Ngomong Undang Undang Mengunci PP Tidak Bisa Membuka Lalu Seyogianya Kerja-kerja RA Itu Dikeluarkan Dari BPT Malah Justru Perkuat Pelaksanaan RA Melalui Penguatan Perpres Dan Implementasinya Kenapa Karena Kita Sudah Terlalu Banyak Memberikan Kelonggaran Pro Kapital Undang Cepta Kerja Terus Posisi Tawar Dari Masyarakat Kelompok Rentan Itu Harus Diperkuat Juga Melalui Reforma Agraria Nah Ini Yang Terakhir Usulan Untuk Kebijakan HGU Tantangannya Ya Coba Gimana HGU Pasal 138 Ayat 2 Dari UU CK Gimana Itu Dimandulkan Aja Karena Itu Jelas Bertentangan Dengan UPA Dan Itu Tidak Faham Karakteristiknya Kalau Ngarang Begitu Itu Bukan Out Of The Box Kan Sering Begitu Dalehnya Mari Kita Berpikir Out Of The Box Itu Berpikirnya Adalah Melampaui Akal Sehat Kedua Agendakan Kapan 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 Ngatur Batas Maksimum Luas Penguasaan Tanah Hak Karena Tahun 60 Sekarang Tahun 2021 Jadi Ngapain Aja Selama Itu Perlu Penegasan Tentang Pelaksanaan RA Reforma Agraria Ini Kan Urusannya GTRA Objek Tora Jangan Direbut Untuk Dijadikan Objek PBT Karena Tidak Bisa Bang Tanah Misinya Itu Berbeda Dengan GTRA Gugus Tugas Reforma Agraria Ini Di Papua Banyak Dan Mungkin Di Tempat Tempat Lain Tempat Pak Kurnia Itu Juga Dulu HGU Berasal Dari Pelepasan Tanah Ulayat Setelah HGU Berakhir Tidak Diperpanjang Tidak Diperbarui Nah Lalu Itu Bagaimana Statusnya Secara Yuridis Formal Statusnya Tanah Negara Tanah Sudah Dilepas Tapi Masyarat Hukum Adat Yang Dulu Melepaskan Itu Masih Exist Nah Menurut Pendapat Saya Itu Harus Diputar Otak Betul Konstruksi Hukum Dimana Memungkinkan Mengembalikan Tanah Yang Dulu Dilepas Oleh Masyarat Masyarat Itu Dikembalikan Masyarat Masyarat Hukum Adat Satu Lagi Bagaimana Merealisasikan Ketentuan Bahwa Kenapa Kalau Untuk Tanah Tanah Ulayat Itu Harus Dinegarakan Dulu Dijadikan Tanah Negara Untuk Bisa Diberikan Hak Diatasnya Itu Banyak Sekali Permasalahan Di Lapangan Satu Kedua Itu Sebetulnya Mengingkari Pasal Yungto Pasal 2 UPA Kalau Mau Berpikir Yang Secara Memang Sungguh Sungguh Itu Bisa Memberikan Hak Atas Tanah Diatas Tanah Ulayat Apa Syaratnya Kehendak Bebas Masyarat Jadi Bukan Paksaan Dan Sebagainya Dalam Suatu Perjanjian Yang Dituangkan Dalam Akta Otentik Ini Sudah Ada Kok Di Dalam RUU Pertanahan Versi 2013 Yang Kemudian Dihapuskan Atau Dihilangkan Dalam RUP Versi 2018 2019 Yang Alhamdulillah Sudah Dibatalkan Atau Sudah Ditunda Pembahasannya Jadi Saya kira Itu Untuk Teman-teman Semua Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Kembalikan Pak Rimun Terima kasih Bunda Penjelasan Yang Luar Biasa Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Nanti Kami Bacakan Pada Saat Sesi Tanya Jawab Mungkin Bunda Juga Bisa Sambil Membaca Baca Dicat Bunda Tapi Mungkin Bisa Diawali Dari Prop Maria Terlebih Dahulu Mudah-mudahan Sudah Membaca Yang Dicat Ya Tadi Tuga Saya Sudah W.A Setelah Jawaban Saya Dulu Pak Dari Pak Alvin Yang Menanyakan Tanah Terlantar Ini kan Tanah Terlantar Karena Terlantar Di atasnya Ada hak Tanah Kan Tentunya Hak Lalu Bagaimana Hak Tanahnya Habis Karena Hak Tanahnya Habis Maka Maksudnya Hak Tanggungannya Itu juga Hapus Tapi Utangnya Kan Tidak Hapus Karena Utangnya Tidak Hapus Tapi Katanya Ini bagaimana Tanahnya Kan Sudah Menjadi Tanah Negara Tapi Kreditor Itu bersih Keras Akan Melelang Pertanyaan Saya Tanah Negara Boleh Kodilelang Satu Apakah Tidak Semestinya Kalau Kreditor Itu Ingin Tetap Menjadi Kreditor Preferen Dia Akan Minta Supaya Si Debitor Debitor Untuk Melunasi Utang Mencarikan Tanah Laik Bagai Objek Hak Tanggungan Untuk Menyelesaikan Hutang Yang Belum Dikembalikan Yang Kedua Dari Prof. Rerawan Apakah Ada Peraturan Mengenai Pembatasan Tanah Jawabannya Tidak Ada Pak Belum Ada Batas Luas Hak Atas Tanah HGU HGB Hak Pakai Untuk Badan Hukum Itu Belum Ada Untuk Perorangan Juga Enggak Tapi Yang Ditekankan Oleh Itu Adalah Untuk Badan Hukum Jadi Belum Ada Ada Pertanyaan Ketiga Mbak Neneng Tanah Negara Bawa Status Pemilik HGU HGU Hapus Lalu Apa Masih ada Haknya Ya Tidak Ada HGU Itu Terjadi Karena Ada Hubungan Hukum Antara Subjek Dan Objek Nah Kalau Objeknya Sudah Hapus Artinya Sudah Tidak Hukum Tidak Hukum Dengan Apa Dengan Tanah Kenapa Karena Ada Asas Pemisahan Horizontal Yang Boleh Dimiliki Oleh Si Bekas Pemegang Apa Ya Yang Di Atas Tanah Ya Apa Ya Tanam Tumbuh Ya Bangunan Dan Sebagainya Tapi Tanah Sudah Habis Hukum Jadi Tidak Ada Lagi Haknya Atas Tanah Tetapi Atas Apa Yang Ada Di Atas Tanah Itu Masih 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 Ada Mungkin Maksudnya Hak Prioritas Itu Bunda Bukan Itu Yang Tanya Prioritas Itu Pak Budi Pak Ya Maksudnya Oke Oke Nanti Dijawab Pak Budi Saya Enggak Mau Vivi Wiriani Apa Kriteria Untuk Secara Kualitatif Menentukan Maksimum Luas Tanah Hak Yang Boleh Dipunya Badan Hukum Kriterianya Jumlah Penduduk Luas Daerah Ketersediaan Kawasan Budidaya Dalam Suatu Daerah Obaten Atau Kota Selama Dan Sepanjang Hal Itu Dapat Menjamin Pemerataan Penguasaan Tanah Kemudian Mbak Ana Silviana Ini Senang Saya Ketemu Dengan Dulu Bimbingan Tesisnya Mbak Ana Menanyakan Ini Ada BUMN Yang Punya HGU Oke Aset Ya kan Digarap 20 tahun Oleh Masyarakat Bahkan Sudah Opergarap Lalu Pertanyaannya Apakah Itu Boleh Disebut Tanah Terlantar Atau Enggak Kalau Kita Lihat Pasal PP 11 2010 Memang Ada Dua Yang Dikecualikan Sebagai Tanah Terlantar Yaitu Apabila Itu Tanah Aset BUMN Yang Secara Tidak Sengaja Tidak Digunakan Sesuai Dengan Sifat Dan Pemberi Tujuan Pemberian Haknya Dalam Penjelasannya Disebut Tidak Sengaja Tidak Mengerjakan Itu Alasannya Adalah Karena Ketak Tersediaan Anggaran Itu Yang Bisa Dibaca Dari PP 11 2010 Sekarang Kalau Ditanyakan Itu Telantar Tonda Itu Bisa Kita Pikir Mana Itu Tidak Diusahakan Karena Diduduki Ya kan Atau Apakah Itu Diduduki Yang Mana Dulu Tidak Dikerjakan Apa Ya memang Saya Tidak Bisa Karena Diduduki Atau Yang Satu Karena Tidak Dikerjakan Ya Saya Duduki Ini Susah Membuktikan Sengaja Atau Tidak Sengaja Jadi Menurut pendapat Saya Kalau tadi Itu kan Sudah 20 tahun Berturut-turut Menempati Itu Juga Ada Remnya Pasal 24 Ayat 2 PP 2497 Itu Ada Syaratnya 20 tahun Berturut-turut Satu Itikat Baik Dua Terbuka Tiga Tidak Diklaim Oleh Pihak Lain Empat Dikuatkan Oleh Kepala Desa Atau Kepala Adat Dengan Sebutan Atau Nama Apapun Jadi Jangan Dikira Kalau Udah 20 Tahun Itu Ya Boleh Aja 20 Tahun Loh Syarat-syaratnya Gimana 24 Ayat 2 PP 24 97 Kan Ada Syaratnya Nah Sekarang Kita Tidak Usah Berbantah-bantah Mehal Itu Kalau Diduduki Lalu Timbulkan Konflik Bagaimana Cara Menyelesaikan Konflik Itu Ya Begini Karena Itu Aset Walaupun Itu HGU Sudah Hapus Sudah Menjadi Tanah Negara Selama Dan Sepanjang Belum Dihapus Bukukan Dari Aset BUMN Yang Bersangkutan Itu Belum Bisa Diberikan Oleh Pihak Lain Oleh ATR Jadi Dalam Hal Seperti Itu Supaya Ditempuh Upaya Bagaimana Caranya Bahwa Tanah Sebagian Tanah Yang Sudah Diduduki Oleh Oleh Masyarakat Itu Dihapus Bukukan Oleh Menteri BUMN Karena Itu Aset Kalau Tidak Nanti BUMN Bisa Dikira Menghilangkan Aset Kenapa Karena Secara Formal Masih Dicatat Sebagai Aset Itu Dari Mbak Ana Dan Mas Bambang Sami Sami Mas Bambang Kan Will Capri Halo Mas Bambang Selamat Siang Mas Bambang Kan Menanyakan Gimana Ya Prof Ini Ada H Atas Tanah HGU HGP Sudah Habis Mestinya Kan Itu Sudah Hapus Menjadi Tanah Negara Lalu Ada Wacana Lalu Bekas Pemegang H Itu Masih Punya Hak Prioritas Kok Lalu Mas Bambang Tanya Apalama Ya Prof Hak Prioritas Jawabannya Aku Tidak Ngerti Kenapa Secara Teoritis Kan Begini Mas Bambang PP 496 Kan Sudah Menyatakan Dua Tahun Sebelum Berakhir Sudah Sudah Bisa Mohon Kalau Orang Tidak Lalei Sebelum Berakhir Dua Tahun Sudah Minta Di Dalam Permen Kepala BPN 7 2017 Itu Bahkan Disebutkan Bisa Dimohon 5 Tahun Sudah Tambah Lama Artinya Harus Diperhatikan Kalau Sudah Berakhir Tidak Diperpanjang Sudah Hapus Menjadi Anah Agara Kalau Ingin Minta Lagi Mestinya Pembaharuan Hak Pertanyaannya Lalu Seberapa Lama Seseorang Itu Masih Diperbolehkan Untuk Mohon Hak Yang Sama Nah Ini Yang Mesti Ditentukan Dan Tidak Secara Apa ya Tidak Asal-asalan Kenapa Kalau Ini Tidak Ditentukan Maka Undang-Undang 2012 PP 71 2012 Itu Ada Yang Bahaya Disitu Dikatakan Ganti rugi Dapat Diberikan Pemegas Pemegang Hak Yang Beritikat Baik Contohnya Apa Orang Yang Sudah Sertifikatnya Hapus Haknya Sudah Habis Tanah Negara Kok Diberi Ganti rugi Yang Memberi Ganti rugi Itu Nanti Kena Korupsi Kenapa Merugikan Keuangan Negara Nah Ini Harus Diselesaikan Kenapa PP 49 6 Mengatakan Begitu HGU HGB HP Habis Itu Dikatakan Harus Dibersihkan Dikosongkan Dari Apa Yang Di Atas Tanah Oleh Si Bekas Pemegang Hak Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan Oleh Menteri Itu Dalam PP 49 6 Jangka Waktunya Sampai Sekarang Belum Ditentukan Malah Di Dalam PP Itu Dikatakan Kalau Dalam Jangka Waktu Yang Diberikan Itu Tidak Dibersihkan Atau Dikosongkan Maka Itu Akan Dikosongkan Oleh Negara Dan Biayanya Diganti Oleh Si Bekas Pemegang Hak Jadi Kalau Saran Saya Mas Bambang Ya Minta Petunjuk Dari Internal Berapa Lama Itu Yang Namanya Hak Untuk Prioritas Dua Tahun Sebelum Berakhir Saja Sudah Diberikan Waktu Untuk Perpanjangan Atau Pembaharuan Jadi Itu Untuk Mas Bambang Tapi Masih Ada Lagi Saya Terima kasih Ibu Pro Untung Mas Bambang Sampai Ini Ibu Emilia Ini Juga Dulu Pembimbingan Tese Saya Mbak Emile Masih Di Bengkulu Ya Ini Menanyakan Gimana Ya Konstruksi Hukumnya Dulu Mas Adat Melepaskan Jadi Tanah Ulayak Jadi Tanah Negara Diberikan HGU HGU Habis Kan Balik Jadi Tanah Negara Itu Formal Yang Sekarang Ada Nah Sekarang Kita Mau Berpikir Lebih Jauh Enggak Kita Mengakui Pasal 18B Ayat 2 Enggak Pengakuan Masyarat Komadat Itu Konstitusi Kita Punya Pasal 2 Penjelasan Umum Angka Romami 2 Angka Arab 2 Tadi Disebut oleh Prof. Purnia Sama Dengan Saya Entitasnya Tiga Kok Tanah Negara Tanah Ulayah Tanah Hak Nah Kalau Tanah Negara Yang tadi Yang dulu Pelepasan dari tanah Ulayah Kalau sudah tanah negara Negara kan bisa melepaskan kepada siapapun juga Apa salahnya melepaskan kepada masyarakat yang semula mempunyai tanah itu Itu kalau mau mikir Undang-undang besar 33 ya 3 Pasal 2 UPA Penjelasan Umum Jadi jangan mengambil pikiran Negara kan Negara kan Negara kan Ada yang berpikir Ya Ya H Ulayah itu Kita jadikan HPL Loh H Ulayah Tanah Ulayah itu punya Sendiri kok Mau Dinegarakan Itu namanya Negara isasi Dari Masyarakat Hukum adat Dari wilayah Masyarakat Hukum adat Jadi Seperti itu Mbak Emilia Yang ditanyakan Mau gak kita Menghormati konstitusi Mau gak kita Memahami betul Makna Menguasai negara Atas tanah Nah kecuali kita memang Sudah gak mau Ya silahkan saja Lalu ada Pertanyaan dari Mbak Linda Kalau gak salah Dari satu perusahaan Bagaimana ya Kita memberikan Kompensasi Kepada masyarakat Hukum adat Apakah tanah Ulayahnya itu Perlu bersertifikat Waduh Ini jadi nanti Kuliahnya Lebih dari Lima jam Sebagai awal Ketawa itu Pak Karena ini Kayaknya gak ngerti Banget nih Yang namanya Tanah Ulayah Itu Ada Pengertian-pengertian Tertentu Masyarakat Hukum adatnya Itu kemenangannya Apa Kemenangannya Publik Privat Ya Tanahnya Didaftar Tetapi Tidak terbit Sertifikat Kalau masyarakat Hukum adatnya Itu kemenangannya Bersifat Privat Saja Itu bisa Diterbitkan Tanah Sebagai Kepemilikan Bersama Nah Masalahnya itu Bukan itu Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dan peraturan Pelaksanaannya Yang namanya Masyarakat Hukum adat Itu ganti Kerugianya Disamakan Dengan Masyarakat Non Hukum adat Itu kritik Sef itu Dikatakan juga Dapat ganti Rugi Kalau sudah Ditetapkan Dalam Perda Kalau tidak Ditetapkan Dalam Perda Atau tidak ada Ini kan Pemikiran-pemikiran Dari Undang-Undang 2012 Dan peraturan Pelaksanaannya Yang keliru Memahami Mengenai Masyarakat Hukum adat Dan hak Ulayatnya Akibatnya Apa Kalau Ganti rugi Itu Untuk Orang-orangan Memang ada SPI Standar Penilaian Apa ya Indonesia Dari Kelompok Penilai Tapi penilaian Untuk tanah Adat Tanah Apa Tanah Ulayat Itu Belum ada Karena Teman-teman Penilai Saya pernah Seminar Dan mereka Itu Tidak Ngeret Di sana Sekali Konsep Mengenai Masyarakat Hukum adat Nanti Kalau Pengadaan Tanah Kena Di tempatnya Pak Kurnia Kena Di Saudara-saudara Kita Di NTT Di Kalimantan Di Papua Yang Disitu Mayoritas Adalah Tanah Ulayat Terus Bagaimana Kalau Kita Tidak Benar Objektif Memahami Mengenai Tanah Ulayat Ini Yang Terakhir Ada Mas Manulang Menanyakan Gimana Masyarakat Kampung Tua Kok Minta Dikeluarkan Ini Bicara Batam Keberadaan Masyarakat Kampung Tua Sudah Lebih Lama Dari Datangnya Otoritas Batam Mereka Sudah Menempati Disitu Jadi Punya Kelompok Sendiri Lalu Gimana Ini Karena Secara Juridis Formal Tahun 73 Ada Permendagri Yang Menjadikan Seluruh Batam Itu HPL Lalu Secara Juridis Formal Itu Tertimpa Oleh HPL Tetapi Ada Peraturan Atau Keputusan Dari Wali Kota Yang Mengeluarkan Kampung Tua Itu Dari Wilayah Nah Oleh karena Itu Saya Sampaikan Ya Dikeluarkan Saja Alasannya Apa Reforma Agraria Ya Kan Artinya Apa Memperkuat Aset Sudah Sudah Ada Kampung Beranak Pina Ada Bangunan Dan Sebagainya Ya Berilah Sertifikat Hak Milik Kenapa Ya Mau Melakukan Reforma Agraria Atau Tidak Jadi Jawabannya Seperti Itu Jadi Saya Kira Itu Pak Rimun Sudah Semua Saya Jawab Saya Mohon Maaf Saya Pamit Pak Ini Karena Sudah Setengah Empat Terima kasih Untuk Semuanya Terima kasih Sudah Boleh Ikut Serta Di Dalam Webinar Ini Selamat sore Terima Terima Kasih Terima Kasih Selamat Sore Sore Sehat Terus Ya Baik Terima Kasih Sekali lagi Pada Profesor Doktor Maria Terima kasih.